Pada saat-saat sekarang ini, kalau kita misalnya ngomongin tentang gaming mouse, maka kita nggak lagi tuh bicara soal bagaimana feeling click dan juga suara dari mouse itu sendiri. Tapi lebih kepada apa aja fitur dan juga kelebihan dari mouse tersebut dibandingkan dengan mouse gaming lainnya. Mungkin aja hal itu yang memang mengilhami akan ROG dengan menghadirkan sebuah gaming mouse yang memiliki segudang fitur di dalamnya. Seperti apa detail ya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah gaming mouse besutan dari ROG, yaitu ROG Chakram X Gaming Mouse. Kalau teman-teman mungkin sudah familiar dengan seri Chakram dari ROG, maka Chakram X ini bisa dibilang adalah seri upgrade dari versi tersedulian, baik dari segi Chakram maupun Chakram Core. Seperti biasa, kita akan lihat mulai dari tampilan paket penjualan, isinya, dan juga pasti pembahasan lengkap dari produk itu sendiri. Jadi kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Untuk kotak penjualannya, mouse ini sendiri mempergunakan karton yang tebal tapi masih cukup lentur. Dan untuk theme color ataupun warnanya sendiri, kotak kemasan dari mouse gaming ini menggunakan DNA ROG yang berasa kental banget di setiap sisinya. Mulai dari sisi depan, nanti kita langsung disuguhkan dengan penampakan mouse yang berlatar belakang hitam lengkap dengan namanya yang dicetak dengan tinta glossy silver yang akan berpendar warna jika terkena cahaya. Ditambah lagi dengan informasi fitur-fitur yang dicetak secara vertikal di bagian kanan atas dan juga logo ROG di bagian kiri atasnya. Beralih ke sisi kiri dari kotaknya, nanti hanya terdapat kalimat ergonomic wireless gaming mouse with joystick for ultimate gameplay. Yang ini dicetak dengan beragam bahasa. Lalu kalau di sisi kanan, nanti terdapat sebuah logo ROG di bagian atas, teks ROG Chakram X yang dicetak secara vertikal tapi menggunakan desain yang sama persis seperti di bagian depan dan juga logo Asus berwarna abu-abu di bagian bawah. Di sisi belakang, nanti juga terdapat spesifikasi mouse gaming ini yang tersaji cukup lengkap sehingga kita nggak usah lagi tuh, susah-susah googling kalau kita mau tahu lebih lengkap dari mouse gaming ini. Tapi menurut Picel ya, kalau kita udah beli, ya buat apa juga sih di cek detailnya nggak sih? Di sisi bawah, nanti hanya ada stiker serial number dan juga alamat-alamat HQ dari Asus Tech Computer yang kita juga yakin nggak akan pernah datang ke sana. Dan terakhir di sisi atas, hanya terdapat sebuah logo ROG berwarna hitam dengan latar merah khas dari ROG. Next, setelah kita bahas desain kotak, kita bansu kepada isi paket penjualan. Saat kotaknya nanti kita buka, kita akan menemukan sebuah base karet yang berisi akan unit mouse ROG Chakram X sepasang microswitch cadangan berwarna hitam sebuah 2,4 GHz RF wireless receiver sebuah switch remover sebuah USB RF extender adapter dari Type A kepada Type C satu short joystick satu joystick socket cover dan juga satu logo badge berwarna putih yang bisa teman-teman custom sendiri. Kemudian saat base karet ini kita angkat maka di bawahnya nanti kita bisa temukan sebuah kabel USB ROG paracord dari Type A kepada Type C sepanjang 2 meter dan juga ditemani dengan sebuah pouch, stiker-stiker, quick startup guide, dan juga kartu garansi. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Dari penampilannya, kalau teman-teman ngeliatnya dari segi warna maka percayalah teman-teman pasti nggak akan mengira kalau ini adalah mouse gaming apalagi sampe mikir ini keluaran ROG gitu. Dengan bodi plastik matte finish berwarna hitam pekat mouse ini tuh kalau dalam keadaan idle ataupun off kelihatannya jadi kayak biasa banget dan nggak kelihatan unsur gamingnya sama sekali. Palingan unsur gaming yang mudah dikenali dari mouse ini adalah adanya thumb rest di sisi kirinya yang umum kita ketemukan pada mouse-mouse gaming kebanyakan. Dan karena adanya thumb rest yang cuma satu sisi ini sudah pasti mouse ini tuh hanya untuk pengguna tangan kanan. Jadi untuk universal sih desainnya nggak akan mungkin bisa gitu ya. Apalagi apa? Ambix Dexterous? Ya begitu lah teman-teman. Nah balik lagi kepada tampilannya mouse ini tuh baru akan mendapatkan feeling dari gaming mouse-nya kalau misalnya kita sudah dalam keadaan online atau sedang kita gunakan. Karena seperti biasa gaming device tanpa RGB teman-teman itu serasa es krim nasi padangnya si Skakol lah. Aneh banget gitu nggak bisa dijelasin. Tapi mungkin buat dia enak gitu. Tapi mungkin buat kita kayak... Oke. Jadi dalam keadaan online mouse gaming ini tuh memiliki aksen RGB di bagian scroll button palm rest dan juga sisi depan yang juga terdapat for USB Type-C-nya. Aksen LED di bagian depannya ini tuh keren banget. Beneran ini keren banget. Apalagi kalau misalnya kita kasih efek breed ataupun color changing itu serasa ngeliat kayak mobil kit rider gitu loh. Tau kan? Knight rider tuh. Tau nggak ada yang tahu? Gimana? Nggak ada yang tahu? Beda generasi kayaknya kita. Masih soal bodinya nih untuk dimensi dari mouse-nya ini sendiri tuh yaitu cuma di 13,3 x 7,2 cm dengan tinggi 4,3 cm dan bobot sebesar 127 gram. Secara dimensi sih mouse gaming ini berada di level yang pas kalau di tangan picel. Nggak kegedean dan juga nggak terlalu kekecilan. Namun untuk berat ini balik lagi kepada preferensi pribadi teman-teman sekalian. Ada yang mungkin lebih demen ringan gitu ya karena pasti akan lebih mudah untuk geser-geser mouse-nya. Tapi sekali lagi kalau buat picel bobotnya ini tergolong masih oke aja. Dan sebagai mouse gaming maka device ini juga dilengkapi dengan tombol yang bisa dibilang banyak banget. Mulai dari sisi atasnya terdapat tombol klik kiri dan klik kanan serta juga scroll wheel yang bisa kita fungsikan sebagai middle click button dan juga ada tombol DPI changer. Lalu di sisi kirinya disini terdapat 4 buah tombol yang diposisikan seperti D-pad dan dipasangkan sebuah analog stick yang mengimitasi akan posisi tombol-tombol pada sebuah joystick. Tombol-tombol ini secara default berfungsi sebagai kayak next, previous, volume up dan volume down. Dan yang terakhir di sisi bawahnya disini terdapat 3 buah pad yang terbuat dari bahan plastik PT-FE atau poly-tetrafluoro-ethanil yang dimana sifat bahannya itu anti-basah serta tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki permukaan yang licin sehingga ujung-ujungnya memudahkan pergerakan mouse ini diutama di permukaan yang kurang halus sekalipun. Setelah itu juga terdapat switch untuk bisa merubah pilihan koneksi ada juga tombol pairing di sebelah kiri ada tombol DPI di sebelah kanan logo dan text Republic of Gamers laser pointer dan juga text ROG Chakram X wireless gaming mouse. Kemudian yang terakhir untuk sisi konektivitinya mouse gaming ini sendiri dilengkapi dengan 3 jenis koneksi yaitu bisa Bluetooth 5.2 RF 2.4 GHz dengan dongle USB Type-A dan juga kabel menggunakan kabel ROG Paracord atau yang bisa kita sebut sebagai model kabel braided. Ini tuh memiliki panjang sekitar 2 meter dan memiliki konektor USB Type-C untuk mouse-nya dan juga Type-A 2.0 untuk dicolokkan kepada PC ataupun laptop. Kabelnya ini lumayan lemes ya jadi nggak bikin ribet kalau misalnya dipakai di meja yang ukuran besar ataupun ukuran kecil. Cuma dia agak rentan kusut aja kalau bercampur dengan kabel lain seperti kabel keyboard ataupun kabel power kalau nggak kita tata dengan rapih. Selanjutnya di bagian yang paling penting yaitu fitur di mana mouse gaming ini menggunakan sensor besutan ROG yaitu ROG Aimpoint Optical Sensor. Sensor ini sendiri memiliki DPI hingga 36.000 DPI dan memiliki pooling rate yang bervariasi tergantung koneksi yang sedang kita gunakan yaitu yang pertama up to 8.000 Hz untuk koneksi dengan kabel 1000 Hz untuk koneksi RF 2.4 GHz dan 250 Hz untuk koneksi Bluetooth 5.2 sedangkan tracking speednya berada di 650 inch per second atau IPS dan juga acceleration hingga 50G. Jadi kalau teman-teman butuh pooling rate yang lebih tinggi jelas kita gunakan koneksi kabel karena itu yang paling the best. Secara tingkat sensitivitasnya pun mouse gaming ini secara default memiliki pengaturan DPI sebanyak 4 tingkatan yaitu 400, 800, 1600 hingga 3600. tapi kalau misalnya kita mau ubah sesuai dengan keinginan kita maka kita bisa mempergunakan akan tombol DPI yang ada di sisi bawah dan juga LED pada mouse gaming ini nanti akan berubah-ubah sesuai dengan nilai DPI-nya yaitu yang kayak merah untuk nilai DPI paling kecil kemudian ungu biru dan juga paling ujung adalah hijau untuk nilai DPI terbesar. Penggantian nilai DPI-nya mouse gaming ini sendiri juga bisa menggunakan akan scroll button-nya caranya cukup tahan aja sekitar 2 detik tombol DPI-nya kemudian kita scroll ke atas untuk memperbesar nilai DPI dan juga arah sebaliknya scroll ke bawah untuk nurunin nilai DPI. Sayangnya gak ada indikator apa-apa kalau misalnya kita menggunakan cara ini jadi cukup kita kayak geser-geser aja dapetin feeling-nya untuk bisa mendapatkan perubahan dari DPI-nya. Lalu kalau dirasa kurang pas maka kita tekan lagi tombol DPI-nya selama 2 detik untuk kembali kepada fungsi awal dari mouse-nya. Lebih lanjut nanti sebenarnya nilai stepping DPI-nya itu bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita melalui aplikasi Armory Crate. Ya, betul sekali. Mouse gaming ini sudah support akan aplikasi tersebut. Jadi mouse gaming ini bisa kita kustomisasi sesuai dengan style dan juga kebutuhan teman-teman sekalian. Kayak misalnya pengaturan untuk DPI, LED behavior, hingga mouse bakro button setup. Nah, ngomongin soal customize maka buat teman-teman yang mungkin tangannya gak bisa diem gitu ya maka mouse ini tuh gampang banget kita bongkar pasang. Karena cangkang atas pada mouse ini tuh bersifat detachable yang menggunakan magnet sebagai perkat kepada bodinya. Jadi setelah cangkangnya terbuka kita bisa langsung temukan tuh slot untuk menyimpan USB RF receiver-nya ROG badge yang bisa kita ganti dengan cap ataupun badge warna putih tadi dan juga sepasang switch untuk klik kanan dan klik kiri di bagian depannya. Dan karena sudah terpampang jelas maka sepasang switch ini tuh juga dengan mudah kita bisa cabut pasang loh. Atau mungkin kita ganti dengan switch cadangannya. Jadi bener-bener udah kayak mainan bongkar pasang gitu. Kayak lego-legoan aja gitu mouse-nya ini. Lebih lanjut nanti untuk urusan switch di mouse ini sendiri memiliki 4 jenis switch yaitu ROG micro switch 70M untuk primary left dan juga right button-nya dan juga omron Japan D2F01F sebagai cadangannya. Sementara untuk secondary dan juga joystick-nya ini mempergunakan akan membran switch sehingga nggak seberisik dari yang mekanikal. Kalau secara feeling sih switch utamanya ini tuh tergolong enak dan juga tactile baik untuk switch ROG maupun untuk yang omron. Feedback-nya juga sama-sama terasa effortless banget jadi hampir nggak butuh tenaga buat nge-click-nya. Tapi kalau dari segi suara gitu ya maka switch ROG ini terdengar lebih nyaring jadi cocok banget buat teman-teman yang mungkin lagi mainin game kompetitif gitu biar makin terasa feeling gaming-nya dan juga dapet feedback-nya. Sedangkan untuk switch omron ini suaranya kalem walaupun masih kedengeran dengan jelas suaranya. Tapi ya memang jelas nggak senyaring dari switch ROG-nya. Jadi switch ini memang cocok banget buat pengguna casual yang memang nggak terlalu suka dengan suara klik-klik mouse yang terlalu ribut. Sedangkan switch yang secondary tadi kayak scroll button dan juga di pad button yang ada di sisi kiri mouse tadi ini memang feel nge-kliknya juga sama banget dengan primary switch-nya. Demikian juga dengan suara-suara klik yang dikeluarkan tombol-tombol ini tuh memang meskipun nggak bisa dibilang senyap tapi suaranya ini masih terdengar dengan soft dan juga halus. Daripada teman-teman penasaran ya Pichel ngebacot apa dari tadi yang diomongin gitu ya. Berikut ini deh merupakan contoh suara dari switch yang ada pada ROG Chakram X Gaming Mouse. Check this out. Terima kasih telah menonton! Oh iya, yang menarik juga nih di sini karena kalau teman-teman agak ngerasa terganggu ataupun nggak butuh-butuh banget dengan joystick-nya yang ada Panda Mouse ini kita bisa banget loh. Kita cabut joystick-nya dan kemudian lubang soket-nya ditutup dengan joystick socket cover yang sudah Pichel mention di awal video tadi. Dan untuk mempertenagai akan mouse ini sendiri yang lebih oke di mouse ini adalah dia sudah ditenagai juga dengan baterai berjenis lithium polymer dengan output sebesar 4625 mWh yang diklaim bisa bertahan selama 114 jam jika menggunakan koneksi RF dan juga 150 jam kalau menggunakan koneksi Bluetooth. Tapi teman-teman nggak usah kusing ya soal charger-charger kayak gitu lah gitu ya karena baterai mouse ini sendiri akan secara otomatis terisi jika kita koneksikan menggunakan kabel bawaannya yang sudah support akan fitur fast charging. Dan memang lagi-lagi karena sudah menggunakan fitur Qi charging maka mouse gaming ini juga bisa melakukan pengisian daya melalui perangkat wireless charging. Jadi kayaknya jorjoran banget tuh ROG untuk memberikan segudang fitur untuk mouse gaming ini. Mantep lah. Bisa jadi mungkin handphone kita belum wireless charging mouse-nya udah coy. Overall menurut dapet pribadi Pichel mouse gaming ROG Chakram X ini merupakan sebuah device yang cocok banget buat teman-teman yang sedang ingin mengganti mouse-nya dengan sebuah gaming mouse yang memang lebih mumpuni. Atau mungkin bisa juga ada teman-teman yang mungkin lagi bikin setup gaming gear yang serba ROG tapi belum menemu mouse gaming yang cocok. Silahkan aja ambil mouse ini sebagai pelengkapnya. Ditambah lagi dengan tingkat pulling rate IPS dan juga acceleration yang memiliki nilai yang wow banget maka mouse gaming ini memang berkemungkinan membuat para gamer FPS bakalan kelepek-kelepek dengan fitur dan juga keakuratan dari mouse ini. Pichel udah coba sendiri buat mainin game FPS macem-macem valoran gitu dan dengan skill Pichel yang pas-pasan begini maka Pichel ngerasa langsung kayak dapet jadi kayak pro player gitu walaupun ya versus bot juga sih dalam training gitu ya. Dan untuk sensitivitasnya ini terasa oke tanpa kita harus ribet-ribet setting secara lebih jauh. Gokil nggak tuh? Untuk harganya sendiri mouse gaming ini itu dibanderol dengan harga 2 jutaan di online ataupun offline store langganan teman-teman sekalian. Mungkin buat teman-teman ngerasa harga 2 jutaan ini bisa jadi kemahalan. Tapi buat kita yang mungkin merasa ini adalah partner hari-harian gitu ya maka 2 jutaan itu adalah hal yang ya kayaknya worth it lah. Mau pake kabel bisa mau pake dongle bisa mau pake bluetooth juga bisa. Jadi semua device bisa kita cover. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya jangan lupa untuk cek description Pichel di bawah ini karena Pichel akan taruh semua linknya di bawah situ. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini plus kunjungi social media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com Oh iya teman-teman seperti biasa Pichel ingetin jangan lupa kunjungi channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video channel kali ini thank you guys for watching I'll see you in the next video. Bye bye! Tapi worth it gak tuh 2 juta juga kayak gini? Kalau misalnya kita masih beli kayak Poco-Poco M3 harga 1 jutaan sekian mouse-nya 2 juta kan kayak prioritasnya ada yang salah gak sih? Ini Xiaomi. Ini Xiaomi. Tapi Xiaomi ada mouse-nya gak? Gak ada. Gak ada ya udah. Gak ada ya udah 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 ya udah